Jadi sekarang ini gue lagi di Sentul, ini di Bogor nih ya Gue barusan dari belakang ini nih, ini Ion Mall Sentul, ini parkir motornya itu di belakang sini Dan ya, tadi itu hujan gede, jadi gue gak bisa langsung bikin video Tapi sekarang hujannya udah gak ada nih, kayaknya udah gak ada hujan Dan cucahnya ini malah justru udah lebih sejuk, bahkan sejuk banget kayaknya Rasanya seger gitu rasanya, kayak di Bogor, kayak di puncak, kayaknya cuman ini kan di daerah perkotaan gitu Ya jadi sekarang ini gue pengen tunjukin kalian, kawasan Sentul Kawasan yang deket Bogor, kayaknya sini kayak kawasan apa ya Mungkin kawasan otonomnya gitu kali ya, jadi bangunannya main banyak di sekitar disini Gue bahkan tunjukin kalian sambil kita ajak jalan-jalan Jadi kita jalan aja sekarang nih Jadi sekarang kita keluar dulu dari belakang sini, ini kayaknya di belakang nih Tuh, ini ada Ikea disini nih, kayaknya disini tuh ada Ikea Ikea perungkapan rumah, sebenarnya langsung Ion, Ion Sentul Tuh, kalian bisa lihat ya, kawasan sini tuh masih banyak alaminya gitu, masih banyak gitu unsur alaminya Pemohonan ya, tapi disini juga ada Ikea, ada, oh seberang ada The Grill House atau apa tuh, kayak tempat steak mungkin kali ya Ini gue kayak pengen isi bensin dulu, jadi kita ke tempat bensin di seberang ya, tapi kita muter dulu nih Ya jadi ini kawasan yang menurut gue sih enak sih kawasannya Ada Ion di kiri, Ikea juga ada, tapi dia masih alami gitu rasanya Ini mungkin satu perkotaan yang sejuk banget karena masih di datarannya agak tinggi gitu Jadi ada pergedungan, bangunan-bangunan kayak mall gitu, tapi ini adem gitu rasanya Tunggu ini kanan sini ada ruko-ruko gitu kelihatannya Kita jalan terus dulu ya nih, abis itu mungkin gue baru petir balik Mungkin ada silat-silat gunung kelihatannya kalau dari sini, di belakang sana JPO Sentul City ini nih Mungkin 4 sepeda bisa kali ya, soalnya itu ada dataran miringnya tadi Sentul Alaya Gue jujur aja, sebenernya gue jarang banget ke Sentul Walaupun ke Bogor ya, Bogor rupanya seringnya ke Surya Kencana atau nggak lurus-turus ntar ke apa namanya Puncak ya, Puncak Pas gitu-gitu Kalau ke Sentul jarang banget Pernanya kalau dulu bareng keluarga sih, kalau sendiri gue cuma bersekali doang dan ini baru kedua kali nih menurut ini Tuh ini ada kanan sebeg ruko-roko gitu katanya Tempat makan ya Ini Ionnya di Sentul itu Ionnya bagus banget menurut gue Bentuknya itu kayak nggak biasa aja gitu Jadi struktur-struktur lantainya dan sebagainya itu menurut gue bagus Parkiran motornya juga paling bagus Ayan itu dari dulu parkiran motornya selalu terbaik menurut gue Dan ini Sentul ini juga nih Waduh ini kemana nih? Ini kayaknya di kiri sini ada jalur sepedanya Ada jalur sepeda Jangan penjalanan agak rusak sedikit Ini kayak masuk perumahan gak sih kayaknya Tuh sini pun masih banyak pepohonan-pepohonan gitu ya Jadi rasanya masih alami-alami banget Ini mobil kotor banget nih di kanan gue Atau mungkin sih ada tempat off-road kali ya Emangnya banyaknya tadi beberapa motor trail Kayaknya juga gue liat deh Jungle Land Sentul 15 menit lagi lurus nih Kita kayaknya gak usah masuk kali ya Kita cari tempat lainnya nih Tuh ini masih alami banget keliatannya Pohon-pohon Enak kayaknya udaranya sejuk gitu ya Walaupun kayaknya kawasan sini tuh sering banget hujan Kita jalan santai dulu aja nikmatin alam di sini nih Orang Bogor katanya demennya main ke Jakarta Tapi orang Jakarta demennya main ke Bogor Tuh masih banyak banget pohon-pohon sih nih Kayaknya kawasannya asik nih Tapi ini agak nanjak nih Jadi kok untuk sepeda kayaknya capek sih kayaknya Liat sini Gue sih kayaknya pengen puter balik aja nih Iya puter balik aja nih ya Ini kayaknya kawasan perumahan mungkin kali ya Itu pohon-pohon Enaknya gitu rasanya susahannya Adem gitu Ini gerbangnya tadi ya kita keluar aja nih Mediteriania Gulf Hill Tadi arah kiri kayak perumahan gitu ya Aduh ini jalanannya agak Banyak lubang Kayaknya gue pengen ngeliat kekosen tadi tuh yang ruko-ruko gitu ya Ini nih di kiri nih ya Ambil cari pom bensin Jadi kalo kalian kesentuh Di ruko-ruko sini juga banyak tempat makan Tapi kalo kalian yang melengkap banget ya Enak mungkin ke Ayon kali ya Ada Ikea juga sih Kayaknya juga jual-jual makanan Plase Niaga tuh tulisannya Ini mungkin ruko-rukoin namanya Plase Niaga mungkin kali ya Tuh Tuh Ayon Mall Oh ini kayaknya masih ada konstruksi ya berarti ya Tunggu jadi 100% mungkin ya Nah tadi gue liat dalam sih kayaknya aman-aman aja Lumayan rame juga Ayon ini Ayon Mall Tunggu ruko-ruko lagi sini ya Ikea Apalagi nih Oh sini sih enaknya buat apa ya Nikmatin suasana sih gue rasa sih Jadi Kalo dipom bensin ntar mungkin gue kesini Akhir Untuk nikmatin suasana gitu Rasanya adeng gitu Jadi jalan santai aja kayak gini pun enak gitu rasanya Pohon-pohon gitu ya Kan kalo di BSD sih ya mungkin ada beberapa kawasan pohon sih ya Di Mana-mana ada gitu ya Tapi ga sebanyak ini pastinya Dan ga sesetujuk ini juga Kalo Jakarta sekarang udah banyak gedung Terus karena polusi Kawasan industri juga ada gitu Jadi menurut gue sih terlalu padat kadang rasanya Dan sini rasanya kayak luas Adem Ijo banget gitu kawasannya Jadi buat Nge-sehatin paru-paru ya dengan udara yang seger gitu rasanya Itu kan enak gitu Bahkan dulu gue ke Jakarta sebelum Covid ya Itu kalo biasanya sepedaan ya Pulang-pulang itu justru bukannya capek Sakit tenggorokan Entah kenapa kayak begitu Apa namanya Hidup dari sana lama-lama di jalanan itu rasanya kayak Tergorokan tuh rasanya jadi Ada serak-serak kayak gitu Mungkin karena debu kali ya Debu dengan polusi ya Sedangkan begitu pake masker Sekarang tuh ga ada penapa ya Jadi kadang ada manfaat juga sih pake masker Kalo di jalan gini juga gue pake masker sekarang sih Maskernya buat helm itu ya Ini ada bunderan ini nih Ini mana nih Kita coba kiri kali ya Kiri ada apa Ntar kita lihat lagi ada apa IRH Juanda Jalan IRH Juanda Ini banyak mobil parkir-parkir sih sini Oh sini ada masjid Jalan masih ada yang lubang beberapa Ini tempat apa ini ya Residen so perumahan kayaknya Papung wahana permainan Oh ada semacam wahana sih kayaknya Itu hotel nih ya The Alana Ya kayaknya kita petir balik aja kali ini ya Atau lurus bentar Lurus bentar dulu deh Itu hotel atau apa Atau perumahan tuh Kayaknya enak banget ya Apa namanya perumahan di sini Oh iya ini perumahan Jadi kita petir balik Atau perumahan-perumahan kayak gini Sejuk gitu rasanya Kausian Argenia Sentu City Kausian Argenia Sentu City Kita petir balik Tuh itu The Alana hotel ya Enak juga mungkin pemandangan cakep kali ya Aku lihat langsung kiri sini Nah coba kebundaran tadi lagi ya Terus kita cek kawasan lainnya Gue sebenernya juga Karena jarang banget kesini Jadi belum paham Kausian sini itu ada apa aja gitu loh Selain Ayon Ikea tadi kan Gue emang lewat Jadi kita cari tau bareng-bareng aja nih Sini nih Baik tempat makan sih Kayak saung-saung gitu Kayaknya ya Mungkin makan liutan Atau apa gitu Tumpeng Banyak pedagang juga sekarang sini Oh ini sih Adam sih rasa sih Enak nih kawasannya nih Ya mungkin kalau pagi kayaknya berkabut sih ya Kayak kawasan sini ya Kalau kalian misalnya nonton ini Terus kalian tinggal di Sentul Boleh cerita-cerita di kolom komentar ya Kalian punya cerita apa ya Tentang Sentul gitu ya Biar yang belum pernah ke Sentul Jadi tau gitu Sentul City ini apa nih Sales Office disini ya Tempat apa lagi nih Oh ini roko-roko lagi nih Kita coba puter baliknya kayak ini ya Ini kemana nih kira-kira ini Jangan-jangan ini karatol lagi Jangan-jangan ini karatol nih Jangan-jangan ini karatol nih Kita puter balik aja Ini bagian jual rambutan nih Lagi musim kali ya Rambutan Lagi majeng ini jalan Kita ngantri sebentar disini nih Nah ini udah puter balik Tadi benterannya ada di situ ya Jadi kita lihat-lihat lagi Ada kawasan apel lagi Sekarang disini Ini arah keluar dari tol nih Ada Shell disini nih Compensation Shell McD ada Starbucks juga ada di kanan Oh tulisannya Love ternyata Apa Ini apa namanya Bundaran yang tadi Welcome to Sentul City tulisannya Welcome to Sentul City Ada harisotel tuh nih pelanget ya Tuh kalian bisa lihat ada Dateran-dateran tinggi disana ya Hijau-hijau banget Mungkin di atas sana agak berkabut kali ya Karena habis hujan Enak sih kawasan disini Kalau dibandingin puncak ini Kalau dari gue ya dari Serpong Nggak lebih jauh kok Jadi Hampir ke Bogor Tapi dia belok kiri Arahnya gitu sih Hampir ke Bogor kota Tapi belok kiri Jadi Kayaknya bersebelahan gitu Jangan kalau puncak itu kan masih lurus Dari Bogor kota Masih lurus terus Sampai atas gitu Raining nggak nih Jadi kalau naik motor sebenernya nggak jauh-jauh amat Kayak mau ke Bogor lah Cuman satu setengah jam gitu Itu perjalanan mungkin Mungkin tadi karena hujan jadi macet Tuh itu ada pelang IKEA nya lagi ya Oke IKEA dimana-mana selalu rame sih kelihatannya Ini IKEA tuh Ini jual makanan juga soalnya Terkenal juga soalnya Si bola dagingnya ya Bola daging gitu kan Tuh ini Aion Mall nih Aion Mall Mau nonton bioskop ada Mau belanja baju ada Mau cari makanan Sini juga banyak Ya jadi gue rasa mungkin itu dulu perjalanan kita di Sentul kali ini Muter-muter bentar Mungkin gue ada beberapa hal yang gue miss ya di Sentul ya Tapi Memang kali ini Gue nggak terlalu Apa Tau banyak hal Tengah Sentul Ini juga baru kedua kali ya Gue ke Sentul Ya jadi mungkin cukup sekian Yang harus gue tunjukin Di Sentul ini ada apa ya Kita udah cari tahu bareng-bareng yang tadi ya Ya ini aja Kita bertemu lagi di video berikutnya Tengah Tengah Tengah